Intro Beberapa artis yang menikah karena dijodohkan Siapasajakah mereka? Yang lagi viral di Jagatmaya Apasajakah itu? Tak hanya dikenal sebagai destinasi wisata Pulau Bali juga menyimpan banyak misteri Apasajakah itu? Simak ulasan lengkapnya hanya di On Trending Obrolan yang lagi tren dan happening Halo viewers semuanya apa kabar? Kembali lagi bersama Cema hari ini Yang pastinya nih akan memberikan informasi Seperti selebriti yang lagi viral Dan kita juga akan membahas Hal-hal yang lagi viral yang ada di luar sana Karena kita ada di On Trending Obrolan yang lagi tren dan happening Viewers gimana kabarnya hari ini nih? Seperti biasa ya kan Cema sudah menyiapkan berbagai informasi Yang pastinya membuat kalian tuh semakin up to date Dengan informasi-informasi yang lagi viral Dari kalangan selebriti Dari hal-hal yang lagi viral yang di luar sana Dan juga pastinya ada informasi misteri Nanti di akhir ya kan? Dan makanya jangan kemana-mana Selama 30 menit ke depan Cema akan membagikan informasi-informasi tersebut Kepada viewers di rumah Nah seperti biasa viewers Informasi pertama datang dari kalangan selebriti Kali ini kita akan membahas nih Deretan selebriti Yang menikah karena dijodohkan Emang ini jaman situ nurbahya ya kan Perjodohan Tapi kali ini positif kok informasinya Dan kira-kira ada siapa aja ya Deretan selebriti yang dijodohkan Dengan orang tuanya atau sahabatnya ya kan Nah saja kita lihat informasi lengkapnya Ini dia Nah viewers ternyata banyak banget ya Selebriti yang dijodohkan Dan menikah lewat perjodohan Salah satunya ada Ben Kasyafani Yang menikah dengan istrinya Setelah bercerai dari Malsanda Tapi ternyata pernikahan tersebut Dijodohkan oleh orang tuanya Tapi selain perjodohan orang tua Masih banyak banget nih Selebriti yang menikah Karena perjodohan sahabatnya Ada juga nih ya kan Sandela Dewi Yang menikah karena persahabatan Dengan Dhani Mamananta Ya jodoh-jodohan antara sahabat Terus tiba-tiba Berlanjut ke pernikahan Dan sampai sekarang Pernikahan mereka langgang Ada juga deretan selebriti lainnya nih Yang tadi kita udah bahas informasinya Gimana viewers Ternyata gak semua perjodohan itu Berdampak negatif ya kan Untuk pasangannya Tapi banyak juga gitu loh Awalnya jodohan perjodohan antara sahabat Teman orang tua Eh tiba-tiba ternyata emang bener-bener Saling suka satu sama lain menikah Dan akhirnya langgang sampai dengan sekarang Pernikahannya Dibanding kayak kita lewat Ya ketemu sama secara personal gitu kan Lewat orang-orang yang entah dari mana asalnya gitu Meningan kayak gini gak sih Udah ketahuan gitu loh Udah dipilih sama sahabatnya sendiri gitu loh Ini pasangan yang terbaik untuk mereka Gimana apakah kalian salah satu orang yang setuju dengan perjodohan seperti ini Apa kalian termasuk orang yang menentang nih Dengan adanya perjodohan Kalau Cema sih kalau misalnya perjodohannya seperti ini Dan bisa langgang sampai kakek-kakek Nah ini sih ya setuju-setuju aja ya kan Apalagi sudah diseleksi secara ketat oleh orang tua dan juga sahabat Salute kalau misalnya udah punya sahabat seperti ini ya kan Bener-bener loyal banget gitu loh Mencarikan jodoh yang terbaik untuk sahabatnya Nah gimana viewers informasi tadi Menambah wawasan kalian kan Dan pasti viewers di rumah baru tahu Ternyata selebriti tersebut dijodohkan oleh sahabat dan orang tuanya Yaudah kita pindah aja ke informasi berikutnya Kalau tadi kita udah bahas deretan selebriti yang menikah karena dijodohkan Kali ini kita akan membahas hal-hal yang lagi viral yang ada di luaran sana Nah kira-kira kali ini kita akan membahas hal viral apa Penasaran kan? Asal kita lihat informasi lengkapnya Ini dia Gimana viewers setelah melihat informasi tadi nih Yang lagi viral belakangan ini Ternyata banyak banget ya Hal-hal nyeloneh yang datang dari kalangan masyarakat kita loh Bahkan ternyata ada nih informasi-informasi baru yang bisa kita ambil Dari sosial media Salah satunya ada di mana pasangan di Bekasi Yang menikah dengan mahar tiket Coldplay Emang ya Euphoria Coldplay mau konser di Indonesia tuh gak ada hentinya sampai dengan sekarang Bahkan tiketnya dijadikan mas kawin Tapi ini yang semak jadi pertanyaan salah satunya Ini apakah sahri mata Islam ya kan Kalau misalnya nanti tiba-tiba konsernya gak jadi atau seperti apa Tapi gak cuman tiket Coldplay yang dijadikan mas kawin Ada juga mas kawin lainnya nih Jadi kayak ada aja ya Anak muda jaman sekarang gitu loh Emang unik gitu kan Tapi selain tiket Coldplay yang dijadikan mas kawin tadi Ada juga nih informasi dari Raffi dan juga Nagita Dimana Raffi dan juga Nagita Membuat peraturan baru untuk seluruh karyawannya Agak aneh sih Tapi emang ini harus dijaga sih ya kan Peraturannya adalah Kita untuk karyawannya tidak boleh bau badan Diwajibkan memakai diodoran Diwajibkan mandi tiap hari Diwajibkan untuk mengganti kaus kaki dan juga sepatu Pokoknya diwajibkan untuk wangi dan bersih Karena cuaca panas yang cukup ekstrim Yang dirasakan akhir-akhir ini Karena kan kalau cuaca panas otomatis ya kan Tubuh kita juga berkeringat berlebih Bener gak sih? Dan menimbulkan bau-bau tidak sedap Dan juga tidak sehat untuk kesehatan kita Makanya disini Raffi dan juga Nagita Menegaskan kepada karyawan dan seluruh karyawannya Harus menjaga kebersihan Dan memakai diodoran dan juga parfum Biar tidak tercium bau-bau yang aneh Aduh udah mulai kecium nih Baunya sampai sekarang ya kan Ini dari mana nih baunya nih? Ini kayaknya dari orang belakang ya Yaudah nih Kalau misalnya tadi kita udah bahas Raffi Nagita yang haruskan kita bersih ya kan Untuk karyawannya Ada juga nih informasi viral yang datang dari Papua Dimana ada muncul nih informasi Kalau misalnya harga soto di Papua Mencapai 120 ribu rupiah Wow itu soto loh Kalau misalnya di Jakarta kan 15 ribu 20 ribu Ya kan standar lah Tapi di Papua mungkin karena Ayamnya kan harus naik pesawat Ya kan jauh banget gitu loh Makanya harga sotonya mencapai 120 ribu Dan selain harga soto yang mahal Ternyata mie instan di sana juga Mie rebusnya tuh mahal banget Dihargai 60 ribu rupiah satu mangkoknya Aduh kebayangkan Emang sih kebanyakan orang pengen pergi ke Papua untuk bekerja Karena katanya Gaji di sana tuh sangat-sangat mahal dan sangat-sangat besar Tapi kalau misalnya liat kayak gini keadaannya ya kan Ternyata biaya hidup di sana juga cukup mahal loh viewers Harga mie instan aja 60 ribu satu mangkoknya Kita makan mie instan tiap hari Itu udah habis gaji kita ya kan Kalau misalnya di Jakarta kan Kalau misalnya kayak kebanyakan anak kosan Untuk menghemat makan mie instan tiap hari gitu loh Ya cuma ngeluarin 3 ribu rupiah Udah kenyang Tapi kalau di Papua beda lagi ceritanya ya kan 60 ribu untuk satu mangkok ini agak specos nih Tapi ya gimana lagi Setiap daerah memiliki Apa ya Kayak biaya hidupnya masing-masing Salah satunya ya kan yang termahalnya Papua ini gitu loh Gimana nih viewers setelah melihat informasi tadi nih Informasi-informasi yang lagi viral dari Berbagai penjuru Indonesia gitu loh Ternyata banyak aja gitu Hal-hal nyeloneh yang bisa Kita dapatkan dari sosial media Dan dari berbagai daerah Beneran gak viewers Pasti menambah wawasan kalian nih Tentang informasi-informasi seperti ini Salah satunya kalau misalnya kalian pengen datang ke Papua Ya harus spend uang lebih banyak lagi lah ya Jangan sampai kalian bawa uang secukupnya Eh gak bisa makan di sana Yaudah viewers Kayaknya Cema harus berhati-hati dulu nih Tapi setelah ini masih ada informasi lainnya Yang bakalan di-update kepada viewers di rumah Makanya jangan kemana-mana Tetap di on trending Obrolahnya lagi trend Done Kembali lagi di on trending Obrolahnya lagi trend Done Happening Viewers Gimana? Kalian udah siap belum menerima informasi misteri dari Cema kali ini? Karena kali ini kita akan membahas Daerah-daerah di Bali Yang memiliki kisah misteri dan juga angker Hmm Kira-kira warga Bali udah siap belum menerima informasinya? Nah daripada penasaran saja kita lihat informasi lengkapnya Ini Viewers kalau misalnya ngomongin Bali itu pasti memiliki kisah misteri tersendiri Ya kan? Selain tempatnya yang penuh dengan tempat-tempat sakral Tapi ternyata banyak banget nih tempat yang memiliki kisah misteri dan juga angker tersendiri Salah satunya ada goa Jepang Kelungkung Dimana goa tersebut memiliki kisah angker bagi orang yang sering melewati goa tersebut Karena setiap kali orang melewati tempat tersebut dengan kendaraan Pasti ada sosok makhluk yang ikut mebeng di kendaraan tersebut dan membuat kendaraan tersebut menjadi semakin berat Tapi setelah melewati goa tersebut kendaraan tersebut otomatis menjadi ringan secara tiba-tiba Ini sih udah pasti banget ya kan? Kalau misalkan ada makhluk-makhluk gaib yang mengganggu pengendara yang lewat di goa Jepang tersebut Ini sih udah berasa banget ya kan? Kayak kita lagi nyetir sendiri Eh tiba-tiba ada yang ngerasa berat banget kayak ngebonceng sesuatu Eh taunya pas lewat goa tersebut udah hilang gitu aja Dan satu lagi viewers nih informasi dari Candi Karangasem yang ada di Bali Dimana Candi tersebut tuh memiliki kisah misteri bagi warga sekitar Karena banyak warga yang tidak mengetahui nama asli dari Candi tersebut Dan konon sih katanya sering banget nih hal-hal mistis terjadi di Candi tersebut Emang ya kalau misalkan udah ngomongin Bali itu pasti ada aja nih hal-hal mistis Entah dari cerita rakyat, tempat-tempat yang sakral Dan ritual-ritual di Bali yang sangat sering dilakukan Yang pastinya membuat area-area atau tempat-tempat di Bali itu memiliki kisah misteri tersendiri Gimana nih warga Bali? Apakah baru tau nih informasi-informasi yang tadi Cema berikan kepada viewers di rumah Atau sudah tau banget nih dengan informasi ini? Atau bahkan ada yang lebih serem dari informasi tadi Boleh dong dibagikan kepada kita semua nih Ya kan cerita-ceritanya Dan viewers ternyata informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini Tapi jangan sedih dan juga jangan khawatir Karena masih ada informasi lainnya yang bakalan diberikan kepada viewers Di next episode-nya Yaudah saya mau pamit ya Sampai jumpa di next episode hanya di On Training Obrolahannya lagi trend Dan happening Bye-bye Sub indo by broth3rmax